Komisi Pemberatasan Korupsi mempertanyakan pemisahan penanganan kasus Joko Chandra di Baris Krim Polri dan Kejaksaan Agung. Tanda tanya ini muncul setelah KPK melaksanakan gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Baris Krim Polri dan Kejaksaan Agung. Pengidikan kasus Joko Chandra terus bergulir. Pusat melakukan gelar perkara dengan Baris Krim Polri dan Kejaksaan Agung, KPK mempertanyakan mengapa kasus Joko Chandra dipecah antara Baris Krim dan Kejaksaan. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Baris Krim dengan Kejaksaan? Karena ini kan Joko Chandra ini ditetapkan sebagai tersangka di Baris Krim dan Kejaksaan. Ini kita akan lihat keterkatannya, kalau di luar teman-teman pasti suka banyak dengar berita-berita, pasti ada kaitannya. Tapi kembali lagi, kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan, jangan sampai satu perkara yang besar itu dilihat perbagian-bagian, perkelompok atas klaster-klaster. Kasus Joko Chandra memang terbagi dalam beberapa klaster. Di Baris Krim terdapat dua klaster, yaitu terkait dengan surat jalan palsu dan juga tentang penghabusan red notice. Sementara di Kejagung adalah klaster kasus dugaan suha pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Tidak banyak hal masukkan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keraguan dari sementara pihak bahwa kita bisa mencoba untuk mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik. Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukkan dari KPK dan itu akan menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu. Hingga kini, KPK, Baris Krim Polri, dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera menuntaskan kasus yang mencoreng nama dua institusi negara ini. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.